Pemirsa Wahana Ligaan Hidup Dalam pengetapan lokasi yang ingin dibangun di Kecamatan Tamalandria Karena mengesampingkan kondal Wacana pembangunan pengelolaan sampah berbasis energi listrik PSEL Yang akan dilakukan di Kecamatan Tamalandria Mendapat transport negatif dari wahana lingkungan hidup Walhi Sulsel Pemerintah kota Makassar dianggap ambigu dalam penetapan lokasi Kepala Divisi Energi dan Pangan Walhi Sulsel Nurul Pandigafar mengatakan Seharusnya pemerintah kota sebelum menetapkan lokasi pembangunan PSEL Mestinya dilakukan kajian terlebih dahulu mengenai dampak amdat Dalam penentuan lokasi pembangunan PSEL itu juga mestinya Memperhatikan segala aspek sosial ekologis dan ekonomi Yang ada di sekitar lokasi pembangunan Sehingga nantinya tidak menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Padli menilai wacana pembangunan PSEL di Tamalandria Terbilang politis karena tidak ada perencanaan yang matang sebelum dibangun Dan bisa saja nantinya pembangunan akan menimbulkan dampak negatif Seperti polusi udara yang ditimbulkan Ia menambahkan jangan sampai kota Makassar akan menjadi seperti Jakarta Yang memiliki tingkat polusi udara yang tinggi Bagaimana soal PSEL ini ketika dibangun apakah kita akan setuju? Tidak tentu saja Walhi Sulsel masih tidak akan tetap setuju Karena PSEL ini sebenarnya dia dari segi konsep dan model pengolahan menjadi listriknya itu Hampir sama dengan PLTU Hampir sama dengan PLTU ini kalau kita tahu PLTU itu sebenarnya dia adalah pembangki listrik yang berbahan bakur batu bara Bedanya dengan PSEL ini adalah bahan bakarnya saja yang beda Tapi sistemnya, sistem pembakaran melalui insinerasi itu masih tetap sama Dari proses ini sebenarnya yang selama ini kita ketolak keras soal PLTU itu sebenarnya sama saja Pemerintah melahirkan masalah baru Masalah barunya adalah ketika sampah dibakar itu melalui proses pembakaran Dan memasak air menjadi uap menjadi tenaga listrik itu Prisimnya sama saja dengan PLTU yaitu menghasilkan yang namanya Faba Faba adalah fly ash dan bottom ash Yang mana limbah ini sangat berbahaya bagi masyarakat kita Kalau kita melihat situasi Makassar Makassar yang saat ini sudah sangat panas Sehingga hari ini kita masih merasa gerah Ditambah isu polusi udara itu Itu sebenarnya adalah masalah lain Tapi dengan adanya PSL ini Tentu akan memperparah situasi polusi udara kita